Kudis, gak perlu diragukan ya, kalau kota Yogyakarta memang identik dengan wisata kulinernya yang super lazis. Apalagi kalau soal makanan receh dan murah meriah, plus unik lagi. Wah, Yogyakarta sih udah jadi gudangnya ya. Nah, Jodeli Warwick, host dari Jejak Petualang, yang biasanya bertualang melihat keunikan alam Nusantara, sekarang juga mau icip-icip nih alam makan receh juga. Wih, asik! Kalau biasanya saya traveling bareng Jejak Petualang, kali ini di episode spesial Food Transmedia, saya mau mengajak kudis buat kulineran di Jogja. Tapi yang paling penting, tetap jaga protokol kesehatan ya. Yuk, ikutin aku! Nah, ini dia warung makan Ika, terkenal sebagai warung spesialis sajian di hot plate dengan harga receh alias murah kudis. Kalau biasanya olahan makanan dengan hot plate itu harganya lumayan ya. Berbeda nih dengan warung Ika di Jogja. Di sini dijamin receh deh. Nah, kudis, aneka menu ayam, udang, cumi, tahu, mie, dan elahan sayur di Bandrong gak pake mahal. Cuma dikisaran 10 ribu sampai 20 ribu aja. Wih, 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 receh ya. Eits, tapi kalau soal rasa berani diadu dong pastinya dengan resto-resto. Lihat aja tuh dari pengunjungnya. Rame banget ya. Selanggan utamanya siapa lagi kalau bukan para pelajar dan mahasiswa yang mencari sensasi makan berbeda. Tapi sensitif ya soal harga dan rasa. Nah, ini aku udah masuk ke dapur pembuatan hot plate yang viral di Jogja itu ya Pak. Iya. Dan ini adalah Pak Romli, ownernya. Jadi saya langsung diajarin masak sama Pak Romli nih ya. Iya. Wah, mantap. Yuk Pak, langsung masak aja yuk. Mari. Kita mau masak menu yang paling spesial di sini. Hot plate seafood ya Pak. Seafood. Selain kuah kaldu, gula, garam, dan lada, plus aneka saus, ini masuk semuanya foodies ke dalam wajan. Makanya gurih bin Lazis. Wow. Nah, ini jadi waktu kondisi masih panas harus langsung dicampur sama mentega. Supaya menteganya bisa langsung cair. Ini cukup 1 sendok aja ya menteganya Pak. Udah, terakhir dikasih sayurannya. Ini kenapa sayurannya terakhir? Supaya nggak layu. Jadi waktu dimakan tuh masih keraus-keraus. Ini nih, bagian yang paling menarik. Kita taruh seafoodnya ke hot plate yang udah dipanaskan. Yuk Pak. Ini dia nih, Hoodies. Kenapa namanya warung makan Ika spesialis hot plate? Uh, berat banget nih. Langsung tuang ya Pak. Oke. Semua ya Pak? Semua ya. Wow. Begitu dituang, asapnya tuh langsung keluar. Cos gitu. Eh iya, balik ke dapur lagi yuk. Karena pengunjungnya yang rame ini, Pak Romy dan karyawannya sudah menggoreng setengah matang dahulu bahan-bahannya. Ada udang, cumi, serta ayam yang udah siap buat diolah lebih lanjut. Jadi pembeli nggak perlu menunggu makanannya terlalu lama setelah memesan. Wah bener-bener ekspres ya. Nggak bakal lama. Jadi tinggal mengolah kelah bumbu, lalu masukkan isian dan tinggal tuang aja ke hot plate. Jadi deh, mantep ya. Faktanya, foodies, hot plate adalah wadah saji bukan untuk memasak. Jadi setelah dipanaskan di atas api, piringan besi ini bisa menjaga makanan seperti steak ataupun tumisan jadi tetap dalam suhu yang panas. Wah, pesenannya Jody Lee udah jadi tuh. Wih, asapnya heboh ya. Jody sampai menghilang tuh nggak kelihatan. Mantap. Wow, ternyata porsinya tuh banyak banget. Dan yang menarik lagi, harganya satu porsi gini cuma Rp15.000 aja. Ini bisa buat makan berdua nih. Jadi satu orang cukup bayar Rp7.500. Udah kenyang deh. Yuk langsung icipin aja. Enak banget. Bumbunya itu pas. Dari manisnya, gurihnya, pedesnya. Mantap banget. Aduh, Fudis. Yang di Jogja cepetan deh mampir kesini. Ini murah meriah. Hore banget dan super lazis. Oh iya, lokasinya di Jalan Ring Road Utara ya. Patokan mudahnya di depan Hartono Mall, Fudis. Buka full selama 12 jam dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Wih, mantap. Makan enak, kenyang, tapi harga receh. Saya udah selesai kulineran di Jogja. Perut juga udah kenyang. Buat Transmedia, selamat ulang tahun yang ke-19. Semoga terus menjadi televisi yang memberikan beragam informasi ke penonton Indonesia. Tempat boleh receh, harga boleh receh. Tapi soal rasa, nggak boleh recehan. Wah, terima kasih Jody udah ngampir dan ngasih info kuliner Jogja untuk para foodies makan receh di episode spesial hari ulang tahun Transmedia.